Mungkin akan sering menemukan keanehan-keanehan fenomena dalam kehidupan ini. Dan ada satu fenomena yang merusak tatanan. Fenomena aneh yang merusak tatanan. Dan mungkin adik-adik sekalian akan menjadi solusi bagi keanehan-keanehan ini. Sehingga membawa spirit tuner satu atau spirit penyambung silaturahmi. Karena di antara kebermanfaatan manusia itu adalah menjadi penyambung tali silaturahmi atau menjadi tuner satu. Dan bukankah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Puisi ini adalah berjudul Sajak Aneh ditulis oleh saya sendiri. Mayoritas sepakat sahih hadis. Sebagian umatnya tidak hanya menghormati, menghargai, dan mensucikannya. Bahkan menaikinya agar bisa selamat. Sebagian umatnya menghormati dan sangat menghargai bahatera itu. Meski menganggap bahwa itu sudah cukup menyelamatkan tanpa perlu menaikinya. Sebagian umatnya menghormati dan menghargai bahatera itu. Menganggap bahwa menaikinya bahatera keselamatan Nabi Nung adalah kesusatan. Mayoritas sepakat sahih hadis. Sebagian umatnya menghormati dan menghargai bahatera keselamatan Nabi Nung adalah keselamatan Nabi Nung. Sebagian umatnya bukan saja sangat mencintai gerbang itu. Bahkan memasukinya agar bisa selamat. Sebagian umatnya mencintai dan memahami kedudukan agung itu. Dan itu sudah cukup menyelamatkan tanpa perlu memasukinya. Aneh, sebagian umat mengaku mencintai gerbang itu namun menyesatkan orang yang memasukinya. Mayoritas sepakat sahih hadis, Muhammad adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Sebagian umatnya memasuki kota ilmu melalui pintunya. Sebagian umatnya menganggap bisa dan merasa telah memasuki kota ilmu padahal tidak melalui pintunya. Menyesatkan orang yang memasuki kota ilmu melalui pintunya. Aneh, kan? Iya. Tidak. Jika tidak, maka itu juga aneh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.